Ibrahim a.s. manusia yang luar biasa manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan julukan menulisan nabinya Muhammad s.a.w. dengan Abul Ambiya ayahnya para nabi-nabi karena memang kisahnya akan kita lihat tentunya dengan dua orang istri yang dimiliki oleh Ibrahim a.s. namun sebelumnya saya akan mulai dulu dengan Ibrahim a.s. ini di masa kecilnya lahirlah Ibrahim a.s. dari dua orang tua tapi yang disebutkan di dalam Al-Quran nama ayahnya Azar di zaman itu beliau lahir di Babylonia dan Ibrahim a.s. dari suku asli Babylonia Babylonia adalah suku nama kota di Irak dan ini ada sukunya sendiri suku ini teman-teman bukan orang Arab bukan orang Arab karena waktu itu orang Arab di zaman Ibrahim a.s. cuma ada di satu tempat mereka belum menyebar adanya suku Arab di Mekah maaf, adanya di Yaman adanya di Yaman belum menyebar jadi memang setiap wilayah ada suku-suku sendiri Babylonia ada sukunya dan Ibrahim a.s. pada saat itu lahir di satu malam satu sore hari menjelang maghrib menjelang malam di hari tepatnya di mana Namrud Raja pada saat itu mengaku sebagai Tuhan ayah Namrud meninggal kemudian Namrud dinobatkan jadi Raja tiba-tiba dia mengeluarkan sebuah informasi kalau dia adalah Tuhan dan siapapun yang mengakui itu boleh mendapatkan apa saja yang dia minta apa saja yang dia minta minta harta minta emas minta tanah minta apa saja dikasih maka orang berbondong-bondong banyak yang menuju-jujui masalah itu apalagi pada saat itu di Babylonia tidak ada seorang Rasul tidak ada Nabi pada saat lahirnya Ibrahim a.s. Namrud pada malam harinya mimpi dia mimpi melihat kerajaannya hancur terbakar sana-sini lalu dia bangunkan semua penasehat-penasehatnya malam itu juga waktu dia ngaku sebagai Tuhan apa takwil mimpi ini kok bisa saya mimpi seperti ini mereka semua angkat tangan mengatakan kami gak tahu sampai ada satu orang yang akhirnya mengatakan wahai Namrud kemungkinan malam ini di Babylonia ada anak yang lahir laki-laki yang akan menghancurkan kerajaan anda Namrud lalu mengeluarkan semua instruksi yang aneh dia mengatakan kalau begitu semua anak laki-laki yang lahir di negeri ini malam ini bunuh Azhar salah satu penasehat Namrud ahli membuat patung datang di istana Namrud kemudian dia tahu informasi atau instruksi Namrud ini dan dia tahu istrinya baru melahirkan malam itu sore itu Ibrahim alaihissalam maka datanglah Azhar kerumahnya mengatakan pada istrinya bawalah Ibrahim ini ke hutan supaya Namrud tidak membunuhnya ringkas cerita dibawalah Ibrahim alaihissalam ke sana kemudian setelah dibawa teman-teman sekalian ke hutan berjalan waktu-waktu itu umur Namrud sekitar 30 tahun terus saja Namrud mengumandankan tentang masalah dia Tuhan dia Tuhan dan terus saja sampai umur dia 40 tahun maaf sampai umur dia 70 tahun dan pada saat itu Ibrahim alaihissalam berumur 40 tahun dinobatkan jadi Nabi pergilah Ibrahim alaihissalam waktu diutus hari pertama diutus oleh Allah sampai mencipta menjadi Nabi dengan cara umum tentunya setiap Nabi-Nabi biasanya didatangi oleh Jibril alaihissalam kemudian mengatakan kalau kau adalah utusan Allah lalu diberikanlah firman-firman Allah kepadanya Ibrahim alaihissalam pada saat itu saudara ku siiman datang ke tempat ibadahnya masyarakat Babylonia ada sebuah kuil besar dibuat kemudian Ibrahim alaihissalam berkata kepada orang-orang di sekitarnya pada saat dia masuk ke tempat ibadah itu yang mereka lagi kebetulan duduk disitu kemudian mereka melihat atau memberikan sesajen memberikan segala macam Ibrahim alaihissalam ada riwayatnya yang mengatakan sebelum tiba di tempat ibadah itu ada banyak patung-patung di pinggir jalan kemudian dia berkata kepada patung-patung di pinggir jalan itu kenapa kamu dianggap sebagai Tuhan lalu tidak ada sahutan kemudian Ibrahim alaihissalam mengambil batu dan melempar wajahnya patung itu ternyata juga sama tidak ada reaksi sama sekali karena kita sudah tahu patung tentunya tidak akan bisa bergerak tidak akan bisa bergerak jadi jelas sekali dilempar sama batu tidak didatang oleh Ibrahim alaihissalam dipukul di sekitarnya tidak juga bergerak yang jelas teman-teman sekalian dengan penolakan dengan Ibrahim alaihissalam melihat itu tidak ada apa-apa yang sebelumnya pada saat dia diubatkan jadi nabi itu dia sempat kejadian ini yang membuat Allah merubatkan jadi nabi dia duduk di hutan kemudian dia melihat ke bulan di malam hari dia mengatakan siapa ya Tuhan saya kayaknya ini Tuhan saya lalu kemudian ditunggu sama dia sampai pagi dia sempat menunggu ada suara kah ada obrolan tidak ada besok pagi terbit matahari matahari lebih besar lalu dia mengatakan ini kayaknya Tuhan saya ini lebih besar kemudian juga ditunggu sama dia sampai terbenam matahari mataharinya hilang kemudian dia mengatakan kalau begitu ini semua bukan Tuhan dan saya mengatakan saya menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dan Maha Tinggi agar memberikan kepada saya petunjuk maka akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dia atau diberikan dia kenabian baik ringkat cerita teman-teman sekalian datanglah Ibrahim kemudian bertemu dengan tempat ibadah yang dibuat oleh Namrud dan sampai sekarang tentu kalau teman-teman ketik di google tentang masalah peninggalan Namrud di Babylonia akan ada gambar-gambar banyak sekali gambar-gambar peninggalan istanahnya puing-puingnya tempat pembakaran Ibrahim AS banyaklah Ibrahim AS mendakwai yang paling pertama ayahnya begitu datang dia bertemu dengan ayahnya didakwahi ayahnya didakwahi kaumnya Allah menyebutkan dalam masalah itu dalam Al-Quran surah Al-Ambiyah surah nomor 21 ayat 52 sampai 73 surah Al-Ambiyah surah nomor 21 ayat 52 sampai 73 A'udhu Billahi minasyaitanirajim sampai sini teman-teman saya berhentikan dulu dan akan kita lanjutkan ayatnya jadi ayat 52 sampai ayat baik ayat 57 sampai ayat 57 dulu kurang lebih terjemahnya kata Ibrahim AS ingatlah kata Allah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya apa nih patung-patung yang sedang kalian sembah mereka berkata inilah yang kami temukan yang disembah oleh ayah-ayah kami kemudian kata Ibrahim AS ketahuilah apa yang sedang kalian lakukan ini dan ayah-ayah kalian adalah sesuatu yang sesat salah ini lalu kemudian mereka berkata apakah kamu datang membawa kebenaran atau kau hanya sekedar datang untuk mengganggu kami maka Ibrahim AS mengatakan Tuhan kalian adalah yang menciptakan seluruh langit dan bumi pemiliknya pengawasnya pengurusnya dan saya termasuk saksi atas itu saya akan memberikan kalian bukti-bukti dan kalau kalian tidak mau percaya maka saya akan menghancurkan dan melakukan tipu daya terhadap Tuhan-Tuhan kalian ini ceritanya adalah Ibrahim AS masuk menemui ayahnya bersama dengan kaumnya lagi masuk ke dalam sebuah ma'abad sebuah tempat ibadah yang dibuat mirip dengan piramida Mesir Fir'aun tapi piramida agak merucut kotak seperti kotak batu-batu itu kalau ini tidak manjang kayak bangunan manjang ke belakang sampai sekarang masih ada tentunya tangganya banyak ke atas ya tersebut ada sebuah ruangan ruangan itu ditaruh patung-patung yang banyak sekali diantaranya patung namrut dan mereka selalu tiap hari datang berikan sesajen mohon-mohon diberikanlah nama ini dewa api dewa matahari dewa bulan dewa apalah segala macam dewa-dewa nama mereka kemudian pada saat itu yang selalu membawa sesajen hanya orang penjaga kuil tidak boleh yang lain kalau orang lain maka akan kualat Ibrahim AS datang pada hari dimana boleh diombatkan jadi nabi dan temukan ada ayahnya disitu bersama kaumnya sedang menyembah Ibrahim AS langsung naik kemudian mendekati patung yang memang pada saat itu dikasih tinggi ditinggikan tempatnya naik tangga naik ke atas tidak ada yang berani naik ke atas sana kecuali penjaga kuil saja karena keyakinan mereka kalau didekatin patung-patung ini maka akan kualat akan putus kakinya akan putus tangannya akan struk badannya akan segala macam hal akhirnya Ibrahim AS datang kemudian mengajak ngobrol patung itu mengatakan Hai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babylonia apa kau tidak marah pada saat Ibrahim AS mengambil sesatu sesajen disitu maka tidak ada sahutan saya mengambil sesajenmu orang semua lagi lihat lalu Ibrahim AS mengucapkan dua kali sampai tiga kali tidak ada jawaban lalu diambil sedikit disitu potongan makanan lalu dilempar ke wajahnya patung itu jatuhlah ya buah atau makanan tersebut kemudian tidak ada sahutan karena patung tidak akan bicara kata Ibrahim AS Hai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babylonia apa kau tidak bisa melawan saya kau tidak marah karena saya lempar kamu dengan sesajenmu sendiri tidak ada sahutan dua kali tidak ada sahutan tiga kali tidak ada sahutan mungkin biar jutaan kali tidak akan ada sahutan tentunya pindah ke patung kedua dilakukan hal yang sama patung ketiga semua patung itu dihina oleh Ibrahim AS setelah itu Ibrahim AS setelah keliling dari sisi kanan keuangan sampai ke sisi kiri lalu dia mengatakan hai kaumku lihat ini apa yang kalian sembah patung kalian susun sendiri kalian pahat sendiri kalian bentuk matanya kalian bentuk hidungnya kalian yang pikul diangkat sampai ke situ lalu kenapa diminta tolong dari patung-patung ini yang telah menciptakan adalah kalian Tuhan kalian Allah yang menciptakan langit dan bumi maka mereka diam mereka tidak mau lalu Ibrahim mengatakan saya pasti akan lakukan tipu dari terhadap patung-patung kalian ini apa tipu dari Ibrahim ayat 5 8-nya berlanjut sampai sini teman-teman sampai di ayat ayat 67 ayat 67 saya terjemahkan dan saya hubungkan dengan kisahnya maka pada saat itu kaumnya keluar dari ruangan ibadah tadi tinggalkan Ibrahim kata Ibrahim kata Ibrahim sebentar kalau kalian tidak mau dengar apa yang saya sampaikan saya ini utusan Allah pencipta langit dan bumi dan saya akan sampaikan kepada kalian kalian tetap mau sembah berhal saya akan lakukan di budaya mereka tinggalkan tidak mau dengar Ibrahim sempat bimbang tapi mereka tinggalkan Ibrahim keluar cari kampak dan masuk menghancurkan patung-patung itu dipotong kepalanya potong tangannya potong kakinya dihancurin semuanya dan Ibrahim membiarkan patung yang paling besar patungnya nambrut ada di tengah-tengah ruangan tidak diganggu sama sekali tapi ada patung ular patung singa dipotong kepalanya ditaruh di pahanya patung nambrut kampaknya juga ditaruh di tangannya patung nambrut maka besok pagi pada saat mereka mau beribadah lagi mereka temukan tempat ibadah mereka hancur semuanya dan pada malam hari pada saat Ibrahim menghancurkan penjaga kuil ada tapi penjaga kuilnya ketakutan karena dia sendiri yakin ini kualat kalau dekatin patung itu kualat bisa struk bisa terpotong tangannya apalagi hancurin ke Ibrahim ini luar biasa Nabi Ibrahim maka dia tidak berani buat apa-apa takut dia besok pagi orang-orang menjembat ditanya dia kenapa ini siapa yang membuat ini penjaga kuilnya nyawet yang tadi malam tuh Ibrahim itu kan itu yang Allah katakan disini maka Ibrahim menghancurkan menghancurkan semua jadi memang Al-Brahim menghancurkan lebur semuanya kecuali yang paling besar patungnya dan berut agar mereka sadar lalu mereka berkata siapa yang membuat ini kepada Tuhan-Tuhan kami penjaga kuil mengatakan kami mendengar dan kami yang kami tahu adalah yang tadi malam itu Fatan itu dianggap anak muda yang semalam yang bernama Ibrahim maka mereka berkata datangkanlah Ibrahim itu di depan orang-orang semuanya agar mereka bisa menyaksikan dan mendengarkan argumentasinya kenapa dihancurin maka begitu datang mereka tanya Hai Ibrahim apakah kau yang lakukan ini pada Tuhan-Tuhan kami maka Ibrahim berkata bukan eh maaf Ibrahim mengatakan kenapa tanya saya tanya patung yang paling besar itu yang pegang kampa tanya kalau dia bisa ngomong maka mereka kembali ke diri mereka sendiri lalu mereka mengatakan suhnya kalian lah yang zalim setelah mereka dengar pikir benar ya kata Ibrahim coba lihat kalau memang dia bisa buat apa-apa maka dia yang melakukan kalau kalian yakin dia tidak bisa melakukan lalu kenapa kalian menganggap dia sebagai Tuhan karena kebetulan waktu itu semua patung dewa ini mereka anggap di bawah patungnya namrud namrud tadi adalah Tuhan di atas Tuhan Tuhan semuanya paling kuat kemudian mereka kembali ke diri mereka kata Allah setelah itu mereka salah satu yang terpengatakan kayaknya kita yang zalim kita yang salah kemudian mereka menundukkan kepala-kepala mereka dan akhirnya Ibrahim menunggang untuk berdakwah kata Ibrahim bukankah kalian lihat patung-patung ini tidak bisa ngomong sama sekali kalian tahu ini tidak bisa ngomong sebenarnya kemudian Ibrahim mengatakan apakah kalian menyembah selain daripada Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada kalian sedikitpun sungguh kecelakaan dan terhina perbuatan kalian karena kalian menyembah selain Allah sementara mereka apakah kalian tidak berakal maka pada saja ada satu orang yang bilang kayaknya Ibrahim ini harus kita laporkan ke Tuhan kita terbesar namrud kata Ibrahim gak usah repot-repot saya kesana pagi hari waktu itu sudah pagi namrud ini punya tradisi teman-teman sekalian setiap pagi dia selalu duduk setelah rapi habis mandi bersih segala ada tira yang ditaruh antara dia dengan pengikutnya lalu diangkat tira tersebut ternyata orang-orang begitu lihat dia sujud semua lalu mengatakan wahai Tuhan kami yang agung namrud gitu begitulah ceritanya maka pada saat itu teman-teman sekalian mereka Ibrahim A.S. masuk bersama bundung-bundung manusia begitu tiba di dalam semua orang diangkat tira semua orang sujudi kepada namrud kecuali Ibrahim A.S. 40 tahun namrud disujuti dan tidak pernah orang bangkang kecuali pada saat itu namrud tanya siapa kamu ini kok bisanya kok tidak sujudi dengan saya Ibrahim A.S. memutuskan Allah dia gak pake ngomong bukan mengatakan hai Raja Namrud apalagi Tuhan Namrud panggil namanya hai Namrud belum pernah ada orang berani panggil namrud begini semua orang yang lagi sujud angkat kepalanya ini unik ini gak pernah ada orang begini dia mengatakan wahai Namrud dari mana kau ngaku Tuhan kamu manusia biasa seperti saya seperti kami semua punya dua mata punya dua tangan punya dua kaki kamu juga sama dengan kami lahir dari bayi anak-anak remaja tua seperti sekarang kau juga akan mati ya menghidupkan dan mematikan adalah Allah Tuhanku dan Tuhanmu dan Tuhan semuanya Namrud itu tidak mau kalah Namrud mengatakan baiklah Ibrahim kalau kau ngaku Tuhanmu itu bisa hidupkan matikan saya juga bisa mau bukti kata Ibrahim iya baik tangkap disuruh pengawalnya tangkap dua orang laki-laki yang lewat depan istana ditangkap dua orang yang satu disuruh pergi dikasih hadiah macam-macam pergilah kemudian yang satu disuruh bunuh mati di tempat kata Namrud lihat saya menghidupkan dan saya mematikan ini kan kebodohan karena orang yang disuruh pergi sudah hidup sebelumnya tapi akal-akalan dia dia mengatakan ini saya menghidupkan dan saya mematikan Jibril AS datang menyampaikan kepada Ibrahim ini orang ini percuma diajak dialog di dunia di bumi dia akan terus cari akal tantang di langit sekalian kata Ibrahim AS wahai Namrud Tuhanku dan Tuhanmu Allah dan Tuhan segala hatinya memindahkan matahari setiap hari dari timur ke barat apa kau bisa maka terdiamlah Namrud tidak bisa ngomong Allah mengatakan nanti kita bacakan ayatnya fabuhi taladhi kafar maka orang kafir jadi terdiam tidak bisa bicara karena jengkel dia bilang pada pengawal-pengawalnya tangkap penjarakan Ibrahim ini penjarakan musyawara kira-kira apa jalan keluarnya saya mau bunuh Ibrahim tapi saya gak mau mati biasa harus mati yang spektakuler yang besar yang membuat tidak ada lagi orang yang membantah ketuhanan saya musyawara sampai muncul akhirnya ide untuk membakar karena bakar adalah cara membunuh yang paling menyakitkan dari pertama dibakar sampai matikan tetap sakit dibuatlah api dengan biaya yang besar Namrud kerahkan semua kekuatan sampai terbuat api dalam sebuah riwayat Bukhari disebutkan kalau burung lewat dan kena asap uapnya asap itu walaupun tinggi tiba-tiba sudah terpanggang karena besarnya gitu api itu panas sekali setinggi kalau lebih istana Namrud 40-30-40 siku ke langit ini sekitar 17-20 meter tingginya setelah itu Ibrahim AS dikeluarkan lalu kemudian dibakar setelah dibakar dilempar Namrud mengatakan 3 hari biarkan Ibrahim dalam api dibiarkan setelah 3 hari dipadamkan ternyata Ibrahim AS ada di tengah-tengah tungkuhan mereka setelah itu Ibrahim AS selamat diselamatkan oleh Allah lalu Namrud pun pulang ke istananya orang semua bubar dalam kondisi bingung kok bisa Ibrahim manusia mana nih dibakar tidak mati tidak mungkin dan tersebar berita ternyata Tuhan kita Namrud tidak bisa membunuh Ibrahim karena Ibrahim dibela sama Tuhannya jadi Tuhan Ibrahim lebih kuat Namrud pulang ke istananya kemudian dia bingung sambil mabuk-mabukan gimana jalan keluarnya nih dan memang subhanallah orang-orang kafir sering dikasih oleh Allah kesempatan untuk melakukan satu hal yang maksimal tapi nanti akhirnya Allah batalkan dengan hal yang kecil seperti Namrud sekarang sudah biayai sudah biayai berapa banyak mahalnya api tersebut biayanya besar kerahkan tenaga dan tidak ada lagi cara membunuh yang lebih hebat daripada api yang besar sekarang kalau dibakar gak mempan kira-kira ditebas pedang mempan gak atau dilempar batu atau dipatahin tulangnya udah gak bisa kena api aja gak bisa buat apa-apa sama dia maka Namrud pun besok paginya kedatangan diutus oleh Allah padanya seekor lalat yang lalat itu masuk ke lubang hidungnya awalnya tentu awalnya tentu Namrud ini dia di dekatnya oleh lalat sampai dia capek lalat ini selalu datang ribut dekat kupingnya kayak kita kalau lagi ribut dekat kuping lalat usir datang lagi usir datang lagi bingung juga gimana cara lawannya itu setiap Namrud mau ngamuk marah lalatnya pergi nanti kembali lagi sampai dia terak-terak prajuritnya buru lalat ini gak ada yang bisa lawan lalat mau dilawan dengan apa dengan seribu otot dengan sebilah pedang yang tajam gak ada yang bisa lawan lalat gitu dengan kuasa Allah lalatnya datang ribu dekat kupingnya pergi lagi sampainya Namrud dari pagi sampai malam kecapekan dia kena capek dia duduk di singa sananya waktu dia duduk dia mau ngantuk mau tertidur lalatnya masuk di lubang hidungnya terus sampai ke otaknya tiga hari gak keluar-keluar dipukul-pukul dia teriak-teriak gak bisa apa-apa zaman sekarang mungkin masih bisa orang pakai operasi zaman dulu gak ada operasi salah belah mati kan gitu dan ini Tuhan mereka akhirnya setelah tiga hari gak makan gak minum gak buang air besar gak buang air kecil mati Namrud begitu dia jatuh istri anaknya semua dayangnya semuanya Perdana Menteri penasihatnya orang-orang yang dekat dengan dia yang ngakuin dia sebagai Tuhan ini selalu suju tiap hari itu lihat sendiri lalat keluar dari hidung Namrud dan tersebar berita Namrud Tuhan kita dibunuh oleh lalat selamat menikmati